Shalom, bejojo membantah perinat Sebelum kita memulai firman Tuhan, marilah kita berdoa Tuhan Yesus yang baik, kami memendengarkan sebagian dari firman-Mu Ajarilah kami, agar kami dapat mengenuhi firman-Mu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin Firman Tuhan hari ini, diambil dari Yadimia 1, ayat 5-8 Perginilah firman Tuhan Sebelum aku membentuk engkau dalam raya ribumu, aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengenal engkau Aku telah menguruskan engkau Aku telah menentapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepada aku Janganlah katakan, aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau putus, haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau, demikian firman Tuhan Tema kita hari ini adalah Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Pernahkah kita berpikir bahwa mengapa kita dilahirkan di dunia ini Mengapa kita dilahirkan di keluarga kita Atau masih banyak lagi pertanyaan yang kita tidak tahu jawabannya Tapi satu hal yang harus kita mengerti Bahwa ada rencana Tuhan bagi kita Dengan membuat kita lahir di dunia ini Ketika Tuhan memanggil diri Nia untuk menjadi hambanya Tuhan berfirman Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari dalam kandungan Aku telah mengenal engkau Aku telah menguruskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Sama seperti aku dan kamu Tuhan telah mengenal kita sejak kita berada dalam rahim ibu kita Tuhan mengenal semua yang diciptakannya Tuhan mengenal orang Tuhan mengenal orang-orang yang diciptakannya Bahkan sebelum menciptakannya Tuhan telah terlebih dahulu mengenal kita Jika demikian Mengapa kita harus kuat di dalam kehidupan kita Sama seperti saat pandemi COVID-19 Saat ini banyak orang yang menjadi takut Kita sebagainya Tuhan Haruslah bersikap tenang dan mengikuti protokol kesehatan Yang ada yaitu memakai masker Bila keluar rumah Dan sering mencuci tangan pakai sabun Pernahkah teman-teman menjadi berkat? Berkat adalah saat kita mampu melakukan kebaikan Walaupun di saat susah Meskipun kita masih kecil atau muda Kita bisa menjadi berkat Berkat tidak harus berupa yang sebagai yang sekolah nunggu Dengan rajin berdoa Mendoakan orang tua Mengajak teman-teman ikut PA Rajin belajar agar mendapatkan juara di kelas Juga mendapatkan berkat Seperti tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 12 Jangan seorang pun menganggap engkau rendah Karena engkau muda Jadilah teladan bagi orang-orang percaya Dalam perkataanmu Dalam tingkah lakumu Dalam kasihmu Dalam kesetiaanmu Dan dalam kesetiaanmu Jadilah berkat bagi semua orang Seperti ada lagu yang menyatakan Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Tuhan Mari teman-teman Jadilah berkat bagi semua orang Untuk kemeliaan nama Tuhan Mari kita berdoa Bapak kembalikan mengucap syukur Untuk firman Tuhan hari ini Kiranya firmanmu ini dapat kami gunakan Dalam kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin